Puluhan perahu nelayan di Kabupaten Pamekasan Madura, Jawa Timur rusak karena diterjang ombak dan angin kencang. Nasib Daos menimpa perahu milik warga keramat dan bandaran kecabatan telanakan Pamekasan Madura, Jawa Timur. Sebab perahunya hancur dan mengalami kerusakan dihantam ombak tinggi dan angin kencang saat sandar di pesisir desa tersebut. Kejadian itu terjadi pada Jumat 23 Desember 2022 malam kemarin sekitar jam 20.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat. Hingga tadi pagi nelayan gotong royong menurunkan barang-barang dan alat tangkap yang ada di perahu tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Pamekasan Amin Jabir menyebutkan kerusakan perahu terbanyak yaitu milik warga desa keramat. Ada sekitar 27 perahu nelayan yang rusak, baik di desa Penteran maupun di desa Keramat. Terkonfirmasi juga bahwa ada 5 perahu rusak di desa bandaran dan ada 22 perahu rusak yang ada di desa Keramat. Dengan komposisi ada 1 rusak sedang di bandaran itu kemudian ada 4 rusak berat. Kemudian yang di Keramat ada 10 rusak berat dan ada 12 rusak ringan. Meski tidak menyebabkan korban jiwa, kerusakan pada perahu menyebabkan nelayan tidak bisa melaut dan rugi jutaan rupiah.